Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang gimana sih cara mengelola keuangan yang baik dan aku disini punya satu aplikasi dimana aplikasi ini menyediakan banyak banget hal yang bisa mempermudah kita dalam mengelola keuangan kita ya men supaya keuangan kita bisa jauh lebih baik. Nama aplikasinya apa? Aplikasinya adalah PINA ya men Nah kalau misalnya kamu lihat saat ini aku memiliki porto di PINA sebanyak 75 juta namun ini masih ada dan aku yang masih belum masuk. Di video sebelumnya aku udah bahas bahwa aku lagi ngikutin satu lagi event dari PINA jadi total aku ngikutin dua promo ya men promo yang pertama bisa mendapatkan hingga 10 juta promo yang kedua ini adalah promo auto debit bisa mendapatkan maksimal hingga 6 juta rupiah dan kalau kamu lihat saat ini aku memiliki saldo rekening sebanyak 10.100.000 nah ini karena kemarin aku udah top up ya men dan hari ini aku bakal top up lagi sekarang saldoku total di 75.374.959 nah mungkin disini aku bakal top up hingga 100 juta ya men biar angkanya bulat dan akan lebih mudah buat nanti aku nge-tracknya yaudah seperti biasa disini aku bakal kirim gimana cara top upnya kamu tinggal pilih ke transfer kemudian BNI virtual account nah kalau udah seperti ini kamu tinggal masukkan nomor rekeningnya ya men cara ngeceknya gimana kamu bisa semudah ke PINA kemudian kamu klik ke bagian top up disini nah disini kamu bisa lihat ya transfer dana kamu kesini untuk deposit nama aku adalah Daniel kemudian banknya BNI nomor rekening sekian aku tinggal copy ini kemudian aku bakal kirim lagi menggunakan bank digitalku kenapa aku pake bank digital ini supaya gak kena biaya admin ya men lumayan bisa ngirit beberapa ribu rupiah yaudah disini aku bakal top up mungkin sebanyak 15 juta supaya angkanya bulat menjadi 100 juta nah disini pastikan kamu kirimnya ke nomor rekening ya bener ya men kamu cek dulu bahwa itu nama kamu baru kamu konfirmasi disini kemudian masukkan pin seperti biasa nah pembayaran diterima nah kalau misalnya kita back ke aplikasi PINA nya sekarang saldo rekeningku udah menjadi 25 juta sekian kemudian di saldo yang udah diinvestasikan 75 juta berarti total udah 100 juta rupiah ya men nanti baru mungkin aku akan menggunakan dananya untuk melakukan pembelian karena kenapa? karena kemarin aku udah nge-set nabung rutin dan ini kebetulan di hari libur jadi nanti mungkin di hari Senin bakal kepotong dari auto debatenya ya men oke sekarang kita bakal langsung ke topik pembahasan kita berikut ini ada tips-tips yang bisa aku berikan kalau misalnya kamu lakukan semua ini aku cukup yakin keuangan kamu akan jauh lebih baik daripada 95% orang di luar sana ya men jadi kamu ikutin step-step simple ini jangan skip videonya kamu udah pasti keuangannya bakal jauh lebih baik dan aku bakal tunjukin gimana PINA juga bisa mempermudah kamu untuk mengatur keuangan kamu ya men supaya lebih baik yang pertama lakukan budgeting dan track pengeluaran serta pemasukan bagi keuangan kamu ke dalam beberapa pos-pos pengeluaran nah langkah ini keliatannya simple banget kamu cuma perlu melakukan budgeting tapi sebenarnya ini adalah kunci dasar dari personal finance ya men kalau misalnya kamu nggak melakukan budgeting dengan benar kalau misalnya kamu nggak nge-track semua pengeluaran kadang kamu bisa pengeluarannya nggak terkontrol bahkan kadang kalau misalnya kamu coba nge-track kamu mungkin bakal kaget dengan berapa banyak pengeluaran yang kamu keluarkan dalam 1 bulan itu nah disini PINA juga bisa membantu kamu ya kamu bisa ngesinkronkan akun PINA ini dengan akun bank kamu sehingga nanti setiap ada dana yang keluar ini bisa secara otomatis langsung di-track di aplikasi ini dan bahkan disini kamu juga bisa atur budgeting kamu ya men kamu bisa ke bagian save disini nah disini kamu bisa atur misalnya kamu mau sebulan atur buat makan berapa kemudian kebutuhan rumah tangga berapa top up e-wallet berapa nah kamu bisa tinggal pencet lihat semua budget disini kamu bisa dengan mudah nge-add budget lagi dan setting-setting disini ya men contoh kamu punya pos pengeluaran lain kamu bisa tambah kategori budget disini kemudian kamu tinggal pilih pengeluaran apa contohnya disini tambah budget misalnya kamu ada pengeluaran buat transport pengeluaran buat pendidikan pribadi pengeluaran buat hiburan atau belanja bulanan nah kamu tinggal add aja semuanya kamu bisa ngeset semuanya disini ya men ini akan memudahkan kamu untuk nge-track keuangan kamu jadi kamu bisa melakukan tracking disini dan kamu bisa membagi keuangan kamu ke dalam beberapa pos-pos pengeluaran ini bakal memudahkan kamu oke poin kedua ini juga harus kamu lakukan yaitu track network kamu dari waktu ke waktu kalau misalnya menurut kamu ini adalah hal yang ribet kamu nggak usah lakukannya terlalu sering mungkin kamu boleh lakukan sebulan sekali atau mungkin katakan setiap 1 tahun 4 kali atau 1 tahun 3 kali atau misalnya 1 tahun sekali itu bebas ya men aku pribadi aku melakukan pengetrakan itu setiap 1 bulan jadi aku tahu setiap 1 bulan networkku itu ada di angka berapa aku tahu berapa pertumbuhan asetku dari bulan ke bulan ya men dan ini aku rekomendasikan kamu untuk lakukan dan bagi kamu yang pengen mempermudah kamu juga bisa menggunakan PINA ini caranya gimana kamu tinggal ke bagian network disini nah disini kamu kalau punya aset apapun kamu bisa langsung masukkan ya men contoh kamu disini punya kendaraan punya saham properti kamu bisa masukin semuanya nah ini contoh aja ya katakan aku punya aset lain contoh aku memiliki properti aku tinggal masukin sini lihat semua aset kita tinggal masukin nah disini katakan aku punya sebuah properti yang harganya ini contoh aja ya aku masukin 200 juta kemudian aku pencet simpan disini kemudian aku pencet simpan nah kemudian nama asetnya aku kasih nama rumahku aja nih kalau misalnya kita ke bagian home kamu bisa lihat networkku udah bertambah 75 juta dari investasiku dan 200 juta itu dari aset yang aku listing disini nah dan kamu bisa tambahin aset-aset yang lainnya bahkan kamu juga bisa connect akun BPJS kamu bisa masukin aset saham atau apapun itu kamu bisa nge-track semuanya disini jadi ini aplikasi super duper lengkap ya men nah seperti yang kamu ketahui rumus network adalah aset dikurang liabilitas jadi disini kamu juga bisa masukin semua liabilitas kamu dan kamu bisa dengan mudah tracking ya men nanti mungkin aku bakal bahas lebih lanjut di video-video berikutnya yang membahas seputar ini ya tips berikutnya yang aku bisa berikan adalah membagi keuangan kamu ke dalam beberapa pos pengeluaran kamu boleh menggunakan teknik apapun tapi biasanya yang direkomendasikan itu menggunakan trik 50-30-20 nah trik ini adalah tips investasi rule of thumb yang ditemukan oleh Elizabeth Warren dipopulerkan oleh beliau nah ini triknya adalah kamu investasi 50% dari income kamu masukin ke kebutuhan 30% masuk ke inginan dan 20% masuk ke investasi tapi kalau aku pribadi aku nggak menggunakan metode ini kamu pribadi terserah kamu mau ikutin atau nggak aku pribadi yang aku gunakan adalah setiap kali aku menerima penghasilan langsung 80% aku investasikan sisanya 20% baru aku pakai buat biaya hidup buat tren buat jajan buat apa segala macem tapi intinya di awal aku langsung menginvestasikan 4 per 5 dari penghasilanku dan itu aku rutin melakukan selama bertahun-tahun ini ya men dan aku nggak pernah miss 1 bulan pun aku selalu keep melakukan itu nah ini seperti yang tadi udah kita bahas kamu bisa menggunakan Pina Safe ini untuk mempermudah kamu membagi ke dalam pos-pos pengeluaran dan selain Pina Safe-nya kamu bisa pakai Pina Gold dan juga kamu bisa berinvestasi di sini ya kamu bisa beli saham maupun reksadana di Pina ini kalau misalnya menggunakan Gold seperti aku ini ini nanti dia udah racikin porto buat kita ya men nanti aku bakal bahas lebih lanjut mengenai itu kemudian setelah membuat pos-pos pengeluaran ini juga kamu perlu siapkan supaya keuangan kamu lebih baik yaitu sediakan dana darurat dan asuransi dana darurat ataupun emergency fund jumlahnya itu bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya kalau kamu masih single mungkin 3 bulan pengeluaran gak apa-apa kalau misalnya kamu punya katakan punya keluarga misalnya kamu punya istri kamu boleh siapin mungkin lebih katakan 6 bulan atau misalnya 9 bulan kalau misalnya kamu udah punya berkeluarga kemudian kamu punya anak banyak tanggungan sana-sini nah itu mungkin kamu boleh siapin 1 tahun pengeluaran kamu ya men itu tujuannya sebagai safety net atau bantalan untuk finansial kamu nah tips berikutnya yang bisa aku berikan lagi yaitu beri barang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan aku disini selalu ngajarin ke para subscriberku kalau misalnya kamu pengen membeli barang pastikan kamu bisa membeli barang itu berkali-kali lipat dulu seperti salah satu quotes dari Jay-Z yang aku pernah bahas di video sebelumnya yaitu if you cannot buy it twice you cannot afford it artinya kalau kamu gak bisa beli barang itu dua kali kamu belum layak untuk membeli barang tersebut namun aku pribadi aku menggunakan prinsip 10 kali ya men jadi kalau aku pengen membeli barang 20 juta aku pastikan aku punya uang ataupun investasi lebih dari 200 juta bahkan ini pernah aku tunjukkan di video sebelumnya dimana aku membeli komputer seharga 11 juta di saat asetku udah lebih dari 300 juta pada saat asetku masih belum 300 juta aku menahan pembelian tersebut selama beberapa tahun tujuannya apa? tujuannya karena semua uang itu aku gunakan untuk investasi sehingga menghasilkan passive income dulu ya men jadi ingat goal kita adalah membangun aset sedini mungkin dan sebanyak mungkin nanti buat menikmatinya kita bisa menikmatinya di kebelakang karena kita masih muda dan kita masih punya banyak waktu oke kalau misal tadi kita membahas mengenai belanja atau spending sekarang kita bakal bahas mengenai target keuangan nah ini salah satu tips yang bisa aku berikan lagi adalah kamu harus memiliki target atau goal keuangan dan gak cuma kamu memiliki goal keuangan tersebut kamu juga harus membuat rencana gimana cara untuk mencapai goal tersebut nah disini kita bisa gunakan salah satu fitur dari PINA lagi ini salah satu fitur PINA yang paling aku suka karena dengan adanya fitur ini ini bener-bener membantu banget yaitu apa? fiturnya adalah PINA goal ini adalah fitur yang aku pribadi pakai kamu bisa lihat disini menikah 120 juta dimana aku udah investasi sebanyak 74.622.000 dan udah dapet profit floating profit sedikit ya men kenapa aku suka fitur ini? karena fitur ini membuat kamu semakin dekat atau semakin mudah untuk nge-track keuangan kamu dan juga kamu bisa lihat progres kamu untuk mencapai goal keuangan tersebut karena kalau misalnya kita punya goal otomatis kita perlu konsisten dan disiplin supaya kita bisa mencapai goal tersebut nah goal keuangan itu apa? goal keuangan itu banyak banget kamu bisa atur sendiri misalnya kamu pengen bikin danda ruat atau misalnya kamu pengen bikin dana pensiun misalnya kamu mau siapin dana pendidikan buat anak atau misalnya sesimple mungkin kamu pengen beli barang katakan 6 bulan dari sekarang aku pengen beli motor seharga 30 juta nah itu bisa juga kamu menggunakan yang namanya pinagol ini atau mungkin yang lebih simple lagi katakan 8 bulan dari sekarang aku pengen jalan-jalan ke Bali nah itu juga bisa kamu lakukan jadi dari sekarang kamu mulai menabung setiap bulan kamu menyisikan uang sehingga nanti pada saat waktunya tiba kamu bisa memanfaatkan uang yang udah kamu siapkan tersebut melalui pinagol nah cara bikin pinagol gimana? kamu bisa semudah tinggal ke bagian invest di sini kemudian kamu scroll ke bagian bawah di sini ada buat goal keuangan nah katakan di sini kamu pengen mempersiapkan dana darurat yaudah kamu tinggal pencet dana darurat di sini nah ini yang tadi aku udah bahas kamu harus punya dana darurat sebelum kamu mulai investasi dan darurat diutamakan dulu nah di sini katakan kamu mau bangun dana darurat kamu katakan di sini kamu pengen build dana daruratnya 20 juta kamu tinggal pencet simpan di sini nah di sini kamu bisa atur kamu pengen mencapainya dalam berapa lama katakan kamu pengen mencapai dalam 6 bulan kamu pencet simpan di sini kemudian kamu bisa tinggal pencet lanjut dan nanti pina bakal ngeset semuanya bahkan nanti kamu bisa atur supaya auto-debate seperti yang aku bahas di video sebelumnya kamu bisa manfaatin promonya lumayan dapet uang tambahan ya emang dapet bonus nah kalau kamu belum tahu berapa dana daruratmu kamu juga boleh pencet ke bagian hitung sekarang di sini nah ini yang tadi aku bahas ya emang misalnya kamu pengeluaran per bulan berapa kamu tinggal masukin kemudian status pernikahan kamu apa kamu masih lajang gak ada tanggungan nah kamu tinggal input aja semua data kamu di sini katakan di sini pengeluaran bulanan kamu 3 juta kamu pencet simpan kemudian di sini kamu lajang jumlah tanggungan adalah 0 karena kamu masih tinggal sama orang tua nah di sini kamu langsung dihitungin dan darurat diperlukan adalah 9 juta kamu bisa tinggal pencet simpan perhitungan nah jadi semudah itu ya emang kalau misalnya kamu bingung kamu bisa ikutin rule of thumb yang disediakan oleh pina ini atau kamu boleh tanya di kolom komentar nanti aku bakal bantu jawab ya nah selain danda darurat kamu juga bisa mempersiapkan dana yang lain katakan di sini kamu pengen mempersiapkan dana pendidikan anak nah kamu bisa semudah kamu klik ke bagian yang bawah ini mempersiapkan pendidikan anak kalau misalnya kamu udah tau berapa jumlanya kamu tinggal klik tombol yang kedua di sini kamu input manual kamu langsung masukin berapa jumlanya kemudian berapa bulan lagi pengen mencapai kalau misalnya kamu belum tau kamu bisa menggunakan ikuti konsultasi pina di sini di sini kamu tinggal kasih nama anak kamu kemudian masukin usia anak kamu nah kalau udah kamu tinggal pilih jenjang pendidikan kemudian nanti di sini udah bakal dihitungin ya misalnya kamu anaknya masih umur berapa nanti dia akan SD dalam berapa tahun lagi atau misalnya kamu pengen mempersiapkan dana-dana yang lain katakan S1 atau apapun kamu tinggal pilih wilayah kemudian kamu lihat rangkuman nah di sini kamu langsung dihitungin secara otomatis dalam 15 tahun ke depan biaya yang kamu perlukan adalah 2,3 miliar sekian detail biayanya adalah berikut kemudian detail biaya yang akan datang tahun 2038 ini tadi aku masukin ya anaknya untuk dana biaya kuliah makanya masih jauh banget nah tapi kalau misalnya kamu tinggal beberapa tahun lagi katakan anak kamu sekarang TK tapi kamu pengen mempersiapkan dana untuk SMP nah kamu bisa langsung input aja ikuti celangka yang tadi aku tunjukkan nanti PINA bakal secara otomatis ngitung ya dan kamu bisa mulai mempersiapkan dana tersebut di PINA Goal ini karena dengan kita nge-set goal seperti ini otomatis kita bakal lebih besar kemungkinan untuk bisa atau untuk berhasil mempersiapkan segalanya dengan baik ya makanya aku suka banget fitur PINA Goal yang ini ditambah lagi ada banyak promonya lumayan banget ya kamu bisa manfaatin kan lumayan kalau misalnya kamu pengen mempersiapkan dana pensiun ini juga bisa disini kamu klik ke bagian dana pensiun katakan sekarang kamu umur 25 kamu pengen pensiunnya usia 60 tahun pengen menikmati masa pensiunnya selama 10 tahun atau mungkin 15 tahun katakan kita usia harapan hidupnya 75 tahun kamu tinggal pencet lanjut disini biaya hidup per bulan kamu tinggal masukin nah kemudian disini kamu juga masukin profil resiko kamu nanti PINA yang bakal sesuaiin reksadana apa yang bakal dibeli kemudian kamu setting pengen investasi siari atau enggak kamu tinggal pencet lanjut disini nanti PINA bakal langsung otomatis bikinin ya men kalau misalnya kamu udah oke kamu tinggal pencet lanjut nanti kamu bakal direkomendasiin setiap bulan kamu harus investasi berapa kamu tinggal ikutin dari situ terus kamu juga bisa pasang auto debit seperti yang aku bahas di video sebelumnya maka dari itu itulah kenapa aku bilang satu aplikasi ini merupakan aplikasi yang super lengkap kamu pengen ngetrack kekayaan kamu bisa kamu pengen buat budgeting bisa kamu pengen buat ngatur-ngatur pos-pos pengeluaran bisa kemudian kamu juga bisa ngatur buat ngetrack spending kamu terus kamu juga bisa mempersiapkan goal keuangan kamu supaya kamu bisa mencapai target keuangan dan bahkan sebenarnya masih banyak fitur-fitur lagi tapi aku gak bakal bahas disini nanti mungkin aku bakal bahas di video-video berikutnya ya men fitur apa aja yang bisa kamu manfaatin juga di PINA ini nah mungkin itu aja tips-tips yang bisa aku berikan kalau misalnya kamu lakukan semua tips itu aku cukup yakin keuangan kamu udah jauh lebih baik dari 95% orang di luar sana jadi pastikan kamu ikutin tips-tips yang aku berikan terus kalau misalnya kamu pengen belajar investasi kamu juga boleh ngecek video-video ku yang lainnya yang ada di channel ini ya men karena aku udah bahas banyak banget platform keuangan lainnya juga nah mungkin sekian aja video ku pada kali ini bagi teman-teman yang baru mulai invest kamu boleh menggunakan kode referral yang aku taruh di kolom deskripsi sekian video dari aku semoga video ini bermanfaat akhir kata jangan lupa untuk selalu investing yourself sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye